Dia telpon aku, bilang Nanda jangan tinggalin aku ya Aku gak tau nih harus gimana Suamiku meninggal, katanya gitu Aku bilang yaudah tenang aja Aku bilang udah kamu sabar aja Urusin semuanya sampe pemakaman selesai Halo bun, Assalamualaikum Pertama-tama Aku mau kasih update aja Tentang keadaan aku disini di Belanda Sorry ya, kalau aku udah mulai dari suara kayak gini Dan aku kayaknya lagi Bulan ini lagi banyak cobaan ya bun Kemarin sempat dirasisin sama orang Belanda disini Terus aku ada masalah di bisnisku sekarang Yang lagi aku coba selesaikan di Indonesia Terus udah gitu aku juga lagi berusaha bantuin temenku Salah satu sahabatku yang aku kenal dia Waktu awal kita pindah ke Belanda Jadi kemarin itu aku tiga hari nginep di rumahnya di luar kota Di kota Rurmon Karena aku dapat berita suaminya sakit kritis, sakit keras Dan aku ajak suamiku untuk nginep Karena dia harus tidur bareng suaminya di rumah sakit Jadi aku jagain anaknya Anaknya ada dua Tapi aku lebih jagain yang bayi Karena masih umur setahun setengah Aku pikir Kalau kita tinggal di luar negeri ya Kita gak punya keluarga Siapa-siapa gitu Siapa yang mau bantuin Kalau ada kondisi susah Kenapa aku sampai segininya Karena aku Tau Karena aku tau gimana Sulitnya hidup disini Terus Kemarin pas aku baru pulang Tiba-tiba Temenku telpon Gak temenku whatsapp Dia bilang suaminya udah gak ada Jadi Mungkin aku besok atau lusa aku ke rumahnya Kenapa gak hari ini juga Karena aku juga banyak kerjaan disini Anakku juga kecapean gitu Tapi aku akan berusaha Secepatnya aku ke rumah dia lagi Karena Kalau aku naik transport umum Itu dibutuhkan Waktu 4 jam Untuk sampai ke rumahnya Kalau aku naik mobil Sekitar 2 atau 3 jam Kalau gak macet Tapi Aku juga kemarin Sempat buka donasi Buat temenku Disini aku jelaskan ya Buat temen-temen yang udah ikutin Instagramku Ada beberapa orang yang bilang Kok itu di Instagramnya dia fotonya Mewah-mewah Apa segala macem Tapi Aku kan tau ya Kondisi temenku kayak gimana Gitu bun Dia telpon aku Bilang Nanda Jangan tinggalin aku ya Aku gak tau nih harus gimana Suamiku meninggal Katanya gitu Dia juga kondisinya gak kerja kan Aku bilang Aku bilang yaudah Tenang aja Aku bilang Aku izin sama kamu ya Aku buka donasi Karena Sebisa-bisanya aku menolong Pasti terbatas gitu kan Aku bilang Udah kamu Sabar aja Urusin semuanya Sampai pemakaman selesai Aku bilang gitu Insya Allah Aku bakal bantu kamu terus Aku bilang Nanti abis Nanti abis Selesai semuanya Aku bilang Kamu nginep aja disini Seminggu dua minggu Sampai anak kamu Masuk sekolah Karena anak yang besar Umur 8 tahun Udah harus masuk sekolah Dan di Belanda tuh Gak gampang Untuk izin gitu Eh Tapi masa Masih ada aja Yang Nyangka aku aneh-aneh Tapi yaudahlah Hari ini akan aku tutup ya Ketika aku bikin video ini Malam ini akan aku tutup Donasinya Nanti juga akan aku Jelaskan di Instagram Berapa yang aku dapat Dan Akan aku serahkan juga Ketemanku ketika aku ketemu dia Cuma Emang gini ya Bunya Yang orang gak tau itu ya Kalo kita Tinggal Di luar negeri tuh Ketika ada berita Kayak gini Kedukaan Siapa bunya yang mau nolong Apalagi kalo emang suami kita Orang lokal sini Apalagi kalo memang Dia Hubungannya sama Keluarga suaminya Gitu ya Memang Tidak baik Gitu bun ya Karena orang di Belanda itu Tidak semua Hubungannya baik Dengan keluarga bun Sama Konfliknya sama Kayak di Indonesia Masalah harta Masalah penipuan Uang Dengan saudara Masalah Rebutan warisan Itu sama Itu sama aja bun Itu Dramanya sama Konfliknya sama Makanya aku udah Tau kondisi dia gimana Dan gak mungkin aku jelaskan Semua di Sosial media Seperti ini Tapi intinya Aku berterima kasih banget Buat temen-temenku Yang Sahabat-sahabat online aku Yang bantuin Aku Dan juga temanku Mungkin nanti Kalau ada kesempatannya Kita bikin Video Sedikit Untuk di Instagram Sekedar Ucapan terima kasih Tapi yang bikin aku Sedih Itu aku pikirin Gimana ya Nasif anaknya Itu seumuran Hasha bun Setahun setengah Lebih muda dari Hasha Dan kita memang Harus siap ya Untuk Situasi yang Tidak terduga Kayak gini Bisa datang Kapan aja Bisa Menimpa Siapa aja Gitu bun Namanya musibah Tapi Ini bukan Saatnya Yang tepat Untuk kasih nasihat Makanya sebelumnya Harus ini Harus itu Karena semua Udah terjadi Sekarang gimana Caranya Aku bantu Temanku ini Buat Bisa Bertahan Sampai semua Urusan Administrasi Selesai Urusan Utang-piutang Apa segala macam Selesai Dan Gimana caranya Apakah dia Akan tetap Tinggal disini Untuk Bertahan disini Biar anaknya Bisa dapat pendidikan Disini Atau dia akan Pulang ke Indonesia Aku juga gak tau Aku belum berani Tanya Karena Saat ini Aku menghargai dia Biar bisa Mengurus semuanya Dulu Aku sampai Gak bisa tidur Juga Semalam Posisinya Dia jauh Tapi Gimana ya Ini Hasha lagi Dijagain dulu Sama Opanya Aku Aku masih harus Tetap berusaha Untuk Profesional Untuk kerja Untuk Selesain Pekerjaan Pekerjaan Karena Emang ini Akhir bulan Udah Harus Banyak Yang diurusin Administrasi Di video ini Aku minta maaf Kalau misalnya Mungkin Minggu-minggu ini Videoku Berkurang Tayangnya Atau Random Gitu ya Karena memang Posisinya Di bulan ini Aku lagi banyak Cobaan ya Bun Aku minta Doanya aja Biar aku kuat Aku gak tau ya Kenapa Kayak Ketika aku denger Berita tentang temanku ini Aku yang sakit banget Gitu Kayak aku yang Sedih banget Gitu bun Aku gak tau Gimana kalau itu terjadi Amat aku Gitu Makasih teman-teman Sudah meluangkan Waktu Untuk Mendengarkan Curhatan Mama Hasha Banyak yang Harus aku urus Saat ini Maaf suara aku Juga kecil Karena aku juga Lemes Berapa hari ini Dari kemarin Juga kurang tidur Karena jagain Anaknya temanku Dan pas malem Udah Di rumah Dengar beritanya Berita dukanya Udah terjadi Gitu Gak bisa tidur juga Tapi Aku akan terus Berusaha yang terbaik Semoga teman-teman Diberikan kesehatan Dan juga kekuatan Semoga teman-teman Yang sudah Bantu berdonasi Juga Diberikan Kemudahan Dalam urusannya Udah itu aja ya Assalamualaikum Tetap semangat guys Bye bye Assalamualaikum Sorry lupa guys Jadi Kalau ada yang bilang Oh ya emangnya Kalau di luar negeri Bukannya semua Dijamin sama pemerintah Ada asuransi Segala macem Jawabannya bisa Iya Bisa juga tidak Tapi semaksimal mungkin Pemerintah bantu Itu Tidak Mungkin bisa Hidup layak Seperti kalau kita Kerja sendiri Pasti hidupnya Pasti sangat Sederhana Terus ada asuransi Segala macem Memang Iya ada asuransi Tapi kita gak tahu Nilai asuransi Pemakamannya berapa Dan gak tahu Apakah ada asuransi Jiwa Atau enggak Sedangkan Biaya pemakaman Di Belanda Itu bisa puluhan Sampai Di atas 100 juta Tergantung Seperti apa Pemakamannya Dan Kenapa aku Melakukan donasi ini Seenggaknya Aku Bisa bantu Untuk Temenku Makan sama Anak-anaknya ya Bisa makan Sama anak-anaknya Sampai semua Urusan administrasi Selesai Dan dia tahu Ada uang berapa Kalau misalnya Harta-hartanya Harus dijual Segala macem Jadi Ini tuh Kondisinya Masih abu-abu Banget ya guys Masih Tidak jelas Jadi makanya Aku pikir Apapun yang bisa Kita bantu Bisa bantu Apa kita bantu Secepatnya Oke bun Terima kasih ya Assalamualaikum Kali ini beneran Assalamualaikum Guys